Penjasa telah dimakamkan di TPU Keputih Surabaya sejak pandemi COVID-19 mewabah di Indonesia. Proses pemakaman yang berlangsung hampir 24 jam tentu bukan pekerjaan mudah bagi para petugas penggali makam. Dalam Hiro Semong As kali ini, kami mengangkat sosok Arik Priastuti, koordinator pemakaman TPU Keputih yang bekerja tak kena lelah dan memastikan semua proses berjalan dengan lancar. Nama saya Arik Priastuti, saya di sini selaku koordinator lapangan di makam Keputih. Selama saya menjabat di sini, dulu sebelum pandemi sih mungkin agak longgar sedikit. Tapi setelah pandemi ini, pekerjaan tidak mengenal waktu. Kalau dikatakan berat, memang berat sekali. Arik Priastuti, sosok perempuan yang berperan penting dalam kelancaran proses pemakaman ribuan jasad di makam Keputih. Melalui koordinasinya, 39 petugas TPU Keputih bekerja menyiapkan lubang-lubang pulasara bagi warga Surabaya yang meninggal dunia. Ibu dua anak ini tak pernah menduga tugas barunya di TPU Keputih pada awal 2020 disambut dengan badai virus corona. Nah, pekerjaan yang datang seperti tanpa henti. Namun Arik sadar, tugas harus tetap ditunaikan. Kalau rasa khawatir, takut itu juga manusiawi ya. Tapi lama-kelamaan, karena saya bisa menolong orang-orang yang sedang kesusahan, dan saya bekerja dengan ikhlas itu tadi, itu akhirnya saya juga apa ya, enak-enak aja, enjoy aja untuk bekerja. Abu Asan, salah seorang petugas kebersihan di TPU Keputih mengaku kagum pada kinerja Arik. Menurutnya, Arik sosok yang tegas dan komunikatif. Koordinasi yang baik dari Arik membuat pekerjaan petugas TPU Keputih lebih mudah. Arahannya memang bagus bu Arik ini, agar supaya tempat kita kerja ini bisa sebaik-baik mungkin. Arik tetap tersentuh, menyaksikan puluhan petugas TPU Keputih yang bekerja tanpa henti. Tapi ia tak dapat berbuat banyak. Dalam hati kecil, Arik berharap pandemi segera berakhir dan meminta kepada masyarakat agar menaati protokol kesehatan, terutama saat proses pemakaman. Ia meminta tak ada keluarga yang nekat mendekat ke lubang saat dinasah akan dimakamkan. Tim Liputan, CNN Indonesia, Surabaya Jawa Timur.